Intro Lombak lotok dan getah hias dalam rangka hari bulan tahun Kota Waringin Barat yang ke-65 tahun 2024 Sungai Arut kembali menjadi pusat perhatian Acara juga dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Yang menyaksikan langsung dari atas pelabuhan KPLP di Kelurahan Raja Pangkalan Bun Dalam sambutannya PJ Bupati Budi Santosa Apresiasi dan mendukung terhadap pelaksanaan Lombak lotok dan getah hias Yang sudah menjadi agenda tetap Dinas Pariwisata Kota Waringin Barat Kegiatan ini tidak hanya sekedar menampilkan keindahan seni dan budaya lokal Tetapi juga mengandung pesan moral yang penting Bagi masyarakat karena menjadikan tradisi adat seni dan budaya yang harus dilestarikan Bukan hanya sekedar tontonan tapi mengedukasi masyarakat Untuk tidak melupakan nilai-nilai budaya leluhur Kabupaten Kota Waringin Barat Lombak tahun ini bertemakan pesona sungai arut Merajut cita membangun asa Diikuti sebanyak 26 peserta yang terbagi dalam dua kategori Yaitu kelotok dan getek hias Budi Santosa berpesan agar lombak ini tidak hanya menjadi rutinitas tahunan Tetapi juga menjadi ajang penyampaian pesan bagi masyarakat Jadikan acara kepariwisataan yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi Sebagai momentum menguatkan penerapan pasapa huma betang Sebagai pegangan dan modal dasar pembangunan Sekretaris Daerah Kota Waringin Barat Kota Rodi Iskandar juga memberikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang telah mendukung acara hari ini Berlangsung aman dan sukses dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini Hari ini festival Pantang Arut dalam rangka peringatan hari Hari jadi kobar yang ke-65 Sudah bisa kita laksanakan dan Alhamdulillah meriah Pesertaan tahun ini kita mencari beberapa unsur Orang-orang pindah terlibat akib semua Hukuman masyarakat Keamanan dari pihak peramanan Perhukumkan Arut dan sebagainya luar biasa Tema festival Pantang Arut hari ini adalah Merajut cita penggampai ASA Mudah-mudahan dalam rangkaian Hukuman ini semakin sukses Dan dalam rangkaian Tilingada ini Kita akan memilih pemimpin Kovar 5 tahun yang akan datang Di peringkatan ada Ini Dewan Juri Yang ditunjuk dari Profesional Nanti ada dua kategori Kategori Protok dan Kategori Jendek Mudah-mudahan ini Juri yang handal dan terpercaya Festival Batang Arut dan Lombak Lotok dan Getek Hias Diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik Menjadi salah satu daya tarik wisata lokal Untuk memperkuat identitas budaya Kabupaten Kota Waringin Barat Sekaligus memberikan manfaat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat setempat Salam Lombak memberikan di Alkobar Salah satunya Festival Batang Arut ini Dan mungkin Festival Batang Arut ini Akan dilanjutkan nanti sore hingga nanti malam Ada mental seni dan musik Rakyat Kita tempatkan di Purwakan konsistif Dan nanti akan dilanjutkan Sejataan lain Salam Lombak 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 Ini sedang berproses Dari pangkalan Burudi Bintoro Sampi TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!